Banyak orang merasa lebih baik menyesali sesuatu yang telah kamu lakukan daripada menyesali sesuatu yang tidak kamu lakukan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal penyesalan yang kita mungkin alami dalam hidup. Mana yang lebih kamu sesali? Melakukan sesuatu yang di kemudian hari kamu sesali? Atau tidak melakukan sesuatu yang di kemudian hari kamu sesali? Riset membuktikan seseorang menyesal atas apa yang dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan seseorang menyesal atas apa yang tidak dilakukan dalam jangka panjang. Dan meskipun menyakitkan, penyesalan sebenarnya dapat memacu kita untuk menuju kesuksesan di masa depan. Dengan memastikan kalau kita berani bertindak untuk menghindari kehilangan karir atau hubungan percintaan. Dampak penyesalan dalam hidup bisa sangat signifikan. Mempengaruhi kesejahteraan emosional, harga diri, dan bahkan pengambilan keputusan kita di masa depan. Bagaimana kita menafigasi dan mengatasi penyesalan dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk maju dan menemukan kepuasan dalam hidup. Kita bisa merangkul penyesalan dengan penuh kasih dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk perbaikan diri. Sehingga kita bisa mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk perubahan positif. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa sih penyesalan? Berdasarkan psikologi, penyesalan adalah kognisi negatif atau sebuah keadaan emosional di mana kamu menyalakan dirimu sendiri atas hasil yang buruk. Merasakan kehilangan atau kesedihan atas apa yang mungkin terjadi, atau berharap dapat membatalkan pilihan sebelumnya yang telah dibuat. Inilah yang kemudian jadi perdebatan. Mana yang lebih baik diantara keduanya? Ada sebuah riset yang menarik. Para peneliti membagi penyesalan menjadi dua kategori yang berbeda. Menyesal atas apa yang dilakukan, dan menyesal karena tidak melakukan sesuatu, padahal itu adalah yang kamu inginkan. Mereka mensurvei 370 orang dewasa, terbagi rata antara jenis kelamin. Dan kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan satu penyesalan yang kuat secara mendetail. Apakah itu penyesalan apa yang dilakukan, atau penyesalan karena tidak melakukan apa-apa. Kemudian berapa lama rasa sakit itu bertahan setelahnya. Penyesalan yang paling umum adalah tentang cinta, pendidikan, dan pekerjaan. Penyesalan dalam hal percintaan terbukti sangat menyakitkan. Banyak responden saat diwawancarai mengaku kalau mereka kehilangan peluang untuk menemukan pasangan potensial atau hubungan percintaan yang belum sempat mereka jalani. Alhasil, seorang menyesal atas apa yang dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan seorang menyesal atas apa yang tidak dilakukan dalam jangka panjang. Kita cenderung menyesal atas hal penting dalam hidup. Banyak orang mendambakan hubungan sosial yang kuat dan stabil. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka cenderung tidak bahagia. Perlu dipahami, penyesalan bisa menyakitkan. Tapi hidup tanpa penyesalan juga bukan merupakan pilihan terbaik. Ketika kita menghilangkan perasaan menyesal, maka sama saja kita sedang mengorbankan sisi humanis kita sebagai manusia. Pada akhirnya, kita mungkin menyesali kesempatan yang tidak kita ambil. Kita seharusnya tidak pernah menyesali sesuatu dalam hidup. Hari-hari terburuk berhasil memberikan kita pelajaran terbaik, pelajaran yang tidak pernah bisa dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi manapun. Tapi tetap saja, jika seseorang menyesal, lebih baik menyesali sesuatu yang telah kamu lakukan daripada yang belum kamu lakukan. Karena setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kamu memiliki kesempatan untuk mencoba. Tidak ada satupun orang sukses yang tidak mencoba dan gagal berkali-kali. Mereka mengambil peluang yang tak terhitung banyaknya dan berhasil hanya sekali. Tetapi, sekali itu sudah cukup dan pantas untuk semua kegagalan yang dialami. Ingat, semakin banyak kesuksesan yang dialami seorang, semakin banyak kegagalan yang dialami di masa lalu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi penyesalan? Mungkin kita perlu belajar untuk merasakan penyesalan, tanpa menghindari atau berkubang di dalamnya. Ini memang reaksi alami ya. Jadi tugas pertama kita adalah jangan lari dari rasa sesal. Kebanyakan orang seringkali berusaha kabur dari perasaan menyesal. Mereka mengalihkan perhatian kemakanan, hiburan, dan sebagainya. Jadi, ketika rasa sesal muncul, coba berhenti sejenak dan rasakan momen tersebut. Coba perhatikan apa yang kamu rasakan tanpa penilaian. Perhatikan juga perasaan atau pikiran yang menyertai rasa sesal. Di momen ini, kamu mungkin tergoda untuk mulai merenung, misalnya dengan berpikir, kenapa sih saya melakukan hal itu? Kok saya bodoh banget sih? Kalau saja saya bisa kembali ke masa lalu, bla bla bla. Pemikiran ini tidak akan membantu kamu sama sekali. Pemikiran ini tidak akan membuatmu mengakui realita yang kamu hadapi saat ini. Tidak juga membuat kamu lebih baik di masa depan. Jika apa yang kamu sesali justru melukai orang lain, maka kamu bisa berusaha untuk menebusnya sebisa mungkin. Misalnya, kamu bisa mencoba untuk meminta maaf atas apa yang kamu ucapkan bila menyakiti perasaan orang lain. Namun perlu diingat, beberapa orang mungkin saja menolak untuk memaafkan, dan itu adalah hak mereka dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Namun yang bisa kamu lakukan adalah berusaha minta maaf dengan tulus. Tindakan ini mungkin saja membuat hati kamu jadi lebih lega. Terakhir, mungkin kamu bisa belajar untuk memaafkan diri sendiri. Respon pertama yang dilakukan kebanyakan orang ketika melakukan sesuatu yang disali adalah dengan menyalahkan diri sendiri. Kritik diri ini seringkali keras dan bertubi-tubi. Cara ini tentu saja tidak akan buat dirimu lebih positif atau mengurangi rasa sesal. Tapi bagaimana bila kamu melakukan pendekatan yang lain? Kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, iya, ini memang salah saya. Tapi mungkin saja ini merupakan jalan satu-satunya untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Cara ini tidak bisa dilakukan sekali saja, tapi perlu dilakukan terus-menerus barulah kamu mendapatkan manfaatnya. Di sisi lain, penyesalan dapat menjadi pelajaran hidup yang berharga dengan bertindak sebagai katalisator yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Saat kita mengalami penyesalan, itu menandakan bahwa kita telah merenungkan tindakan yang kita lakukan atau tidak lakukan di masa lalu dan membuka ruang untuk perbaikan. Introspeksi diri membuat kita belajar dari kesalahan, memahami apa yang salah dan mengapa. Dengan mengakui penyesalan, kita mendapatkan wawasan berharga tentang nilai, keinginan, dan aspirasi. Pelajaran ini membekali kita dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan dan tekad untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Misalnya begini, kamu menyesali kenapa sekarang kamu makin gemuk atau jadi muda sakit karena gaya hidup yang buruk. Penyesalan ini mungkin mengajarkan kamu betapa pentingnya olahraga teratur dan diet yang seimbang. Harapannya, situasi ini bisa jadi katalis untuk membuat kamu jadi mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Mulai berolahraga rutin sehingga fisik dan mentalmu meningkat di masa depan. Sebuah penyesalan dapat berubah jadi motivasi, mendorong kita untuk mengambil tindakan positif, merangkul peluang baru, dan menantang diri kita sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik. Pada akhirnya, dengan belajar dari penyesalan, kita membuka jalan untuk kehidupan yang lebih memuaskan dan terarah, di mana kita mengambil keputusan dengan kesadaran yang lebih besar, dan meraih momen yang selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!